Oke, people with the spirit of learning, video sebelumnya kita telah membahas cons. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita ingin membuat suatu tipe data yang tidak dapat dirubah, bukan hanya string ya, mungkin array, object, atau apa saja. Nah, kita bisa menggunakan cons, tapi ketika kita ingin merubah, kita bisa menggunakan var. Nah, di samping itu juga, selain cons, update dari ES6 atau ES6 ini, kita bisa menggunakan let. Kalau let ini, kita dapat merubah. Oke, jadi dari misalnya miata rf5, itu menjadi agia, bisa dirubah ya, sama dengan variable. Tapi let ini memiliki suatu perbedaan yang mungkin bisa kita pelajari di sini. Baik, contohnya di sini saya memiliki suatu perulangan menggunakan for ya, pada javascript. Jadi pertama saya membuat suatu array, tipe data array. Mobil saya itu ada BMW, Mazda, dan juga Toyota. Lalu di sini saya akan membuat perulangan untuk melakukan penampilan data dari array tersebut, menggunakan for. Oke, di sini bisa kita simpan dan hasilnya akan seperti ini. BMW, Mazda, dan Toyota. Nah, di sini karena kita mendeklarasi var atau, sorry, tipe data integer ini, dari bagian var ini, maka secara tidak langsung, kita masih bisa mengakses tipe data tersebut di luar bracket atau di luar scope ya. Jadi, apapun yang kita deklarasi di sini, itu masih bisa kita akses di sebelah sini. Oke, totalnya adalah tiga. Oke, jadi ini kan tadi 0, i kurang dari panjang item ini sama dengan tiga kali ya. Jadi tiga. Oke, dan ini kan begitu aneh ya untuk sebuah pemograman. Jadi, ini kita sebut sebagai global scope. Tapi, ketika kita pindahkan, oke, jadi di sini kita pindahkan ke bagian ES6 ya. Nah, di sini kita ganti dengan cons, karena kita tidak ingin merubah mobil-mobil saya ini. Dan di sini kita ganti dengan led. Oke, kita simpan. Untuk yang pertama, masih keluar, karena dia masih di dalam suatu scope atau bracket ya. Tapi, karena ini di luar dari function atau bracket tersebut, di luar scope ya, itu tidak akan bisa diakses. Maka akan error seperti ini. Dan ini sangat bagus sekali, karena dikhawatirkan kita memiliki banyak perulangan ya. Nanti takutnya, begitu kita console log, kita tidak akan tahu nih, i ini dari mana. Oke, jadi ini sangat bagus sekali ya, untuk mencegah adanya error pada javascript. Dan begitu kita juga menggunakan constant, pada bagian led ini kita simpan, itu tidak dapat diakses. Tapi, begitu kita menggunakan var, kita simpan, masih bisa kita akses. Dan ini tidaklah bagus untuk best practice ya, menurut dari beberapa developer javascript. Oke, jadi sebaiknya kita menggunakan led di sebelah sini. Dan jika kalian ingin menggunakan tipe data yang tidak dapat diubah, atau emote is like something like you can change, kamu bisa menggunakan cons. Oke, tapi ketika kamu ingin tipe data itu dirubah, kamu bisa menggunakan led. Oke, dan led ini juga sangat penting sekali untuk peran dalam sebuah blog scope seperti ini. Baik, people with the spirit opening, terima kasih. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.